Di dalam Islam, makan, minum, tidur, dan bahkan masuk ke kamar mandi pun diatur dalam Islam. Islam itu mampu mengatasi segala masalah dalam kehidupan, baik masalah yang kecil hingga masalah yang sangat besar. Di dalam Islam, makan, minum, tidur, dan bahkan masuk ke kamar mandi pun diatur dalam Islam. Islam itu adalah agama yang sempurna, sampai-sampai dalam pemerintahan pun diatur dalam Islam. Bagaimana bentuk sistem pemerintahannya, bagaimana model pemimpinnya, hukum mana yang boleh diambil, dan hukum mana yang tidak boleh diambil, semua diatur dalam Islam. Namun pada hari ini, masih banyak orang-orang yang belum mengetahui tentang Islam, dan masih banyak orang-orang yang belum mau menerima Islam sebagai aturan dalam kehidupannya. Ketika Islam tidak diterapkan dalam kehidupan, maka masalah pasti akan terus terjadi. Entah itu pelacuran, pembunuhan, korupsi, kemiskinan yang merajalela, perzinahan, dan lain-lain sebagainya. Kita semuanya harus sadar, bahwa hanya Islam yang mampu menyelesaikan segala permasalahan dalam kehidupan ini. Karena ketika Allah menurunkan Islam di muka bumi ini, tujuannya adalah menjadi solusi dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Allah telah menciptakan masalah dan juga solusinya. Dan solusinya adalah Islam. Bukan malah membuat aturan sendiri, hingga lupa bahwa ada yang maha pengatur. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa sadar, aturannya bukan malah menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Dan bahkan menyengsarakan umat manusia yang lainnya. Contohnya saja pada hari ini, DPR mengesahkan undang-undang Omnibus Law yang di dalamnya malah justru banyak menyengsarakan rakyat. Di dalamnya justru penuh ketidakadilan. Tidak berpihak kepada pekerja, namun berpihak kepada para pemimpin kapitalis. Kalau pekerja asing, eh malah dijadikan seperti anak raja. Sedangkan pekerja di dalam negeri ini bagaikan orang asing. Kalau begini terus, kita butuh solusi. Tapi solusinya bukanlah solusi pragmatis, melainkan solusi yang ideologis. Dan solusinya tentu adalah Islam. Kita suarakan Islam, kita pahamkan kepada masyarakat tentang Islam, dan kita suarakan kebobrokan sistem kapitalis yang diterapkan di negeri ini, dan kita pun memperjuangkan Islam agar tegap di buka bumi ini. Agar tidak ada lagi masalah yang berkepanjangan, sehingga Islam pun mampu menyelesaikannya dengan baik dan benar. Sehingga masalah pun tidak lagi terjadi dalam kehidupan ini. Semoga Islam segera tegak di buka bumi ini. Amin Ya Rawal Alamin.